Jepres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan alasannya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika suara yang didapatkannya pada Pilpres 2024 tidak sesuai dengan data yang dirinya miliki. Mereka yang punya kompetensi di bidang IT untuk menceritakan dan membuka apa yang terjadi. Ya, bocor-bocoran juga ada yang sudah di sana, di sana, di sana, di sana. Berrepresentasi yang tidak ada maksudnya. Dan menarik karena sebagai prinsipal tentu saya juga melihat, mendengarkan, mendapatkan data masing-masing. Menang, bukan nomor 2, bukan nomor 3, menang. Tidak ada bansos ke sana. Ini yang ngomong budayawan ya. Agak sekelah-kelah sedikit ya. Nah, kita tunggu. Setelah itu, tentu ada dua langkah yang terapkan. Langkah itu sampai korbanan abril ya, bro. Sangat cepat sekali. Dan banyak lawyer yang hadir di sini yang dibantu. Mereka bagus sekali. Dan kita siapkan dengan paradigma baru. Apakah konfliknya segitanya, segera suara. Menurut-menurut. Jadi itulah yang juga akan kita ungkapkan lagi di dalam, pada proses dirimu. Dan bisa seperti apa, biar pautan program ini yang menyiapkan secara-cara-cara secara bagus. Jadi, publik tadi, sahabat peradilan menjadi sangat penting. Dan itu tadi, bro. Kalau kita mau bicara yang dijalan, mungkin dibawa ke arena permainan. Yang kita coba untuk mengantisipasi potensi-potensi terjadinya, ya. Karena kalau itu terjadi, pasti memori kita akan kembali pada cerita sembilan latar. Maaf dengan sekalian otomat. Pasti korbanan abril-abril-abril tertentu, ya. Kembali ini itu, kita-kita akan berapa. Maka yuk kita aja yuk masuk dalam sistem. Kawan-kawan yang punya kontak penciki IT, Bicara kami, salah kami. Yang punya kontak penciki dalam politik dan hukum, bicara soal yang ada di atas. Kita berproses dalam waktu yang pendek, kan, di golimu. Berapa saksi kita sekarang sudah menyiapkan? Berapa yang diizinkan oleh pengguna? Ilmuan hari ini penting untuk menyuaratkan politik. Hari ini, agar paradigma berarti dalam percikannya. Katu nanti, si publik bisa. Apakah saksi dipatasi? Apakah waktunya juga dipatasi dalam hati? Tim Liputan Surabaya TV Terima kasih telah menonton!